agresivitas juga langsung ditunjukkan oleh kedua tim ini tidak ada celah sedikitpun untuk bisa memberikan atraksi-atraksi khusus kecuali Teran ya kita lihat ya satu kesempatan lagi Filippo Filippo Inzaghi bisa dihentikan si Dani Filippe coba mencari ruang tembak gagal upaya pasukan Filippo Inzaghi go pembuka yang sangat dinanti oleh para pendukung fanatik dari Kancil WHW Pontianak akhirnya tercipta di awal Bama ke-2 koneksi ideal dari umpah terukur dari Filippe kepada Filippo Inzaghi membuka keunggulan dari Kancil WHW ya kita lihat juga sebelumnya terjadi fake shoot antara Filippe juga melawan Teran ya sehingga melihat pergerakan dari Filippo Inzaghi dan diberikan ke kaki terkuat dari seorang Filippo Inzaghi dengan syuting yang sangat keras yang coba didapat memang sudah tidak ada dakal ini peluang bagi Filippe menunggu support Inzaghi dihadangkan bagi peluang terbuka yang keutani dimanfaatkan oleh Inzaghi ya lagi-lagi tidak boleh hanya mengadalkan seorang Teran beberapa kali Teran juga melakukan blunder yang sangat ya blunder-blunder dari defense-defense dan menunggu support Inzaghi dan diberikan keunggulan dari Kancil WHW kualitas sepakan di bawah tekanan dari dua pemain unggul tapi masih mampu tadi Filippo Inzaghi ke santos menggandakan keunggulan dari Kancil WHW dua throw tanpa balas dengan dua gol kilat di babak kedua ya blunder-blunder dari defense-defense kedua tim ya Adi ya ya oh satu peluang lagi Inzaghi sangat baik Daniel Albez goal ketiga dengan kerja sama tim yang begitu tersusun rapi dan bagaimana unselfish play dari Filippo Inzaghi melihat rekannya Daniel Albez di posisi yang lebih menguntungkan menceposkan bola ke gawang terbuka yang sudah ditinggal Alpagir dan merubah kerudukan menjadi 3-1 dan kembali tim keluar rumah mampu unggul dua gol dari unggul FC ya Zidani Josue Teran coba men-setup dengan datar tadi dan dari jarak jauh Romy Humandri menambah lagi koleksi gol bagi Kancil WHW satu kesalahan dimanfaatkan dengan tendangan terukur yang dilepaskan Romy Humandri membuat Kancil unggul 4-2 atas unggul FC ya ini adalah resiko yang harus diterima ketika kita memutuskan untuk bermain power play dengan tidak menggunakan keeper dan juga saya pikir syuting dari luar kotak penalti tadi terima kasih terima kasih terima kasih